Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke praktikum 9 tentang aplikasi server dan wireless untuk aplikasi server yang akan kita coba adalah DHCP, kemudian DNS dan web server yang pertama kita bahas DHCP dulu untuk mencobanya kita buat 3 PC kemudian kita hubungkan dengan switch untuk membentuk 1 jaringan jaringan yang dipakai adalah 10.1.1.0.24 oke, kita tambahkan 3 PC and devices PC, untuk menambahkan beberapa PC sekaligus atau beberapa device sekaligus tahan control, kemudian klik device-nya kemudian klik ke workspace kalau sudah selesai di escape oke, kemudian oke, ini kelebihan 1 saya hapus 1 delete escape kemudian switch kemudian hubungkan dengan kabel straight juga sama control kemudian klik buat koneksinya sebanyak-banyaknya kalau sudah selesai escape oke, sebelumnya kita berikan alamat IP di manual satu-satu ke tiap PC jadi ke config desktop IP config seperti ini nanti kita coba memakai service DHCP dari server jadi klik DHCP nanti alamat IP-nya otomatis akan terisi oke, kemudian kita berikan label dulu place note jaringannya 10.1.1.0 slash 24 oke, yang pertama service DHCP untuk membuat service DHCP kita tambahkan server di endevices kemudian server kita taruh di jaringan yang sama kemudian kita hubungkan dengan switch-nya kemudian untuk server alamat IP-nya adalah statis jadi supaya bisa diakses oleh klien alamatnya harus statis gak boleh berubah-berubah diklik ke server kemudian ke desktop IP config kita berikan alamat ikuti di panduannya 10.1.1.2 slash 24 nah ini kita harus ubah di alamat IP yang depannya 10 itu kelas A slash 8 kemudian kita ubah ke slash 24 255 255 255 0 kemudian oke sini dulu kemudian aktifkan service DHCP jadi ke server lagi di server ada banyak services kemudian pilih yang DHCP nah DHCP ini akan memberikan alamat IP otomatis ke tiap klien jadi dynamic host configuration protocol oke kemudian untuk memberikan alamat dinamis kita set startnya dari mana ikutin ke panduannya startnya dari 101 kemudian sampai 250 alamat IP 101 sampai 250 jadi startnya 101 subnet mask sudah benar kemudian maximum number of users 101 sampai 250 itu ada 150 jumlah usernya kemudian isikan juga gateway gateway adalah alamat router jadi kalau mau ke jaringan di luar jaringan ini akan dilempar ke gateway kita ikutin untuk gateway alamatnya titik 1 kemudian untuk server dns titik 2 di server ini sendiri kemudian kemudian sudah 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 klik save yang di bawah sini nanti cek lagi di tabelnya ini harusnya sudah berubah start IP address 101 max user 150 default gateway titik 1 dns server titik 2 kemudian jangan lupa dinyalakan servicenya klik on tutup kemudian kita cobakan ke tiap pc jadi pc 1 belum ada alamat IP nya klik dhcp nanti dia akan request ke server dhcp nanti diberi alamat IP mulai dari awal 101 ini yang text nya ini ini otomatis jadi gak bisa kita edit pastikan IP address 101 subnet mask slash 24 gateway titik 1 dnserver titik 2 oke kemudian pc 2 juga sama ipconfig dhcp harusnya ini 102 oke pc 3 ipconfig dhcp 103 jadi dhcp otomatis akan mengalokasikan alamat IP yang masih kosong di pool dari poolnya dari 101 sampai 150 user berarti 101 sampai 250 oke itu service dhcp jadi kalau kalian connect misalnya ke jaringan wifi ipb itu otomatis mendapat alamat IP dari dhcp dynamic host configuration protocol oke dhcp sudah jadi dia bisa konfigurasi alamat IP kemudian gateway server dns dan lain lain kemudian cek konektivitas dengan ping broadcast kita ping masuk ke command prompt 10.1.1 untuk broadcast bit untuk host nomor hostnya di set bit 1 semua jadi 255 jadi 8 bit di set 1 semua oke nanti yang akan membalas adalah semua host yang ada di jaringan tersebut di jaringan ini ada 4 host jadi tetangganya ada 3 yang membalas adalah 3 host titik 2 servernya dan 2 pc yang lain 102 103 oke ini sudah connect kemudian kita lanjut dengan multiple switch jadi switch kita silakan di klik switch nya kemudian tampilkan fisik nya switch ada 24 port jadi kalau kita udah nyolokin 24 komputer atau 24 device itu habis misalnya untuk lab ada 50 komputer berarti untuk switch 24 port kita perlu 3 switch jadi misalnya usernya udah penuh 24 kemudian kita mau nambahkan user lagi berarti kita tambahkan switch baru tambahkan switch baru kemudian kosongkan satu port di switch yang lama untuk koneksi ke switch yang baru oke karena jenis device nya sama switch dengan switch maka kabelnya crossover jadi ini di standar fast ethernet kita harus perhatikan jenis kabelnya straight atau crossover untuk standar gigabit ethernet itu tidak perlu jadi semuanya untuk gigabit ethernet pakai kabel straight karena dia udah auto negotiation oke kemudian tambahkan oke tambahkan pc baru untuk mengecek konektivitas ke switch yang lama ini tambahan pc nya kemudian hubungkan ke pc yang baru hubungkan ke switch yang baru sebelum coba ping diberi alamat ip dulu jadi sama kayak tadi pc 4 desktop ip config dhcp 104 harusnya oke dhcp fail dhcp fail mungkin oke belum tersambung ke switch nya masih kenalan dulu dicoba lagi jadi balik ke static dhcp lagi 104 pc c5 c5 dhcp 105 kemudian coba kan dengan ping atau gampangnya pakai add simple pdu c5 pc c3 tidak kelihatan kalau disini oke ini add simple pdu atau shortcutnya p klik p kemudian dari pengirim misalnya pc5 ke pc2 nanti hasilnya ada di skenario sini successful biasanya ini di hide kalian klik yang tombol panah di sebelah bawah sebelah kanan bawah klik nanti kelihatan paketnya sukses atau fail kalau sudah ini di delete bisa pakai ping bisa pakai tadi add simple pdu pc4 pc3 lihat statusnya di bawah sini oke kemudian ping broadcast untuk ping broadcast nanti yang membalas adalah tambah 2 berarti 5 misalnya saya hilang lagi t server kemudian 102 sampai 105 ada 5 tetangganya simulasi silakan dilihat kalau untuk simulasi ada dhcp arp dan icmp jadi misalnya kita tambahkan pc baru karena pc yang sudah ada dhcp sudah jalan pc baru kemudian sambungkan ke switch biarkan dia hijau dulu kemudian kita padahal kemudian 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 oke kemudian untuk request DHCP kalau real time kan langsung dapat untuk melihat prosesnya ke simulation kemudian di filter dulu hapus semua filternya kemudian tambahkan yang mau kita amati ARP misalnya DNS, ICMP, DHCP oke terus dari PC6 prosesnya sama kayak tadi tapi ini waktunya berhenti tapi configuration DHCP nanti dia akan ada paket DHCP request dari PC6 kemudian kita play jadi untuk DHCP request itu cara kerjanya adalah di loading, di broadcast ke semuanya sampai dapat siapa server DHCP nya server DHCP membalas dengan membalas dengan flooding juga oh flooding karena belum kenalan flooding ARP dulu untuk mendapatkan MAC address dari PC6 nah kalau sudah DHCP juga sama di awal dia flooding dulu untuk menemukan mana server DHCP nya jadi di broadcast ke semuanya baru kalau sudah sampai ke server DHCP yang ini dia akan dikembalikan lagi ke PC tadi siapa yang mengirim jadi loading lagi kalian bisa lihat isinya apa yang DHCP ini klik di paketnya oke ini klik paketnya DHCP ini layer aplikasi kemudian dia masih belum punya IP IP pengirim 0.0.0.0 client kemudian dia belum tahu servernya alamatnya berapa 0 juga jadi ini default address kemudian dikirim karena default address berarti di broadcast nanti ke layer 2 broadcastnya itu semua alamat di set F semua itu namanya broadcast detailnya bisa kalian lihat di tab sebelahnya ini ethernet layer 2 IP layer 3 UDP layer 4 di HP dia pakai port 68 dan 67 kemudian isi DHCPnya adalah yang di layer 7 yang ini ini DHCP request oke itu untuk DHCP kalau dilihat di sini yang PC6 dia sudah mendapatkan balasan dari server DHCP sudah dapat IP addressnya oke kembali ke real time kembali lagi ke modulnya kemudian catatan untuk switch jangan memasang membentuk cycle jadi kecuali kalau switch nya bagus dia ada fitur STP nya seperti ini jadi kalau kita menambahkan switch baru yang betul seperti ini jadi jangan membentuk cycle di switch nya jadi bentuknya tetap tree kalau ada cycle nya nanti dia akan looping karena frame nya akan di forward muter-muter aja di antar switch jadi looping jaringan looping kecuali kalau switch nya manage jadi dia mendukung protokol STP spanning tree protokol nanti kalau ada loop otomatis akan diputus oke kita biarkan dulu ini udah hijau kemudian kita coba membentuk loop switch 2 ke switch 0 ini karena switch nya manage mendukung protokol STP otomatis nanti salah satu link akan diputus supaya tidak membentuk loop oke sambil menunggu kita lanjutkan wireless untuk mencoba wireless kita tambahkan klien berupa laptop kemudian bisa juga perangkat mobile disini ada smart device wireless tablet dan lain-lain kemudian kemudian untuk access point ada di network device kemudian wireless devices kemudian pilih yang access point di namanya ap slash pt access point yang generic oke kemudian access point kita hubungkan ke jaringan yang sudah ada oke untuk access point kita setting SSID di interface nya ada dua port 0 itu yang terhubung ke kabelan ethernet port 1 yang wifi nya jadi SSID misalnya e-commerce kemudian channel nya dari 1 sampai 11 pilih 1 6 atau 11 kemudian kita bisa set coverage nya range nya kemudian autentikasi misalnya wpa2 pakai passphrase oke itu setting nya jadi SSID channel sama security oke passphrase minimum 8 terus terus untuk di client yang tadi connect sekarang tidak connect karena kita belum set SSID nya smartphone config kita lewat interface wireless kemudian kita masukkan tadi SSID passphrase SSID passphrase sudah ini tunggu sampai connect kemudian laptop juga sama oke laptop belum ada wifi nya karena yang terhubung adalah kabel LAN jadi laptop nya kita matikan dulu geser colokan LAN nya kemudian tambahkan interface untuk wifi yang nm1w kemudian nyalakan setelah itu config wireless nya sama ini SSID e-commerce kemudian autentikasi wpa2 passphrase IP config DHCP oke oke kita tunggu sampai connect oke connect ke wifi jadi kalau kita lihat alamat IP nya dari DHCP ini laptop nya .108 smartphone nya .107 kemudian tadi kita bahas yang looping karena switch nya mendukung protokol STP spanning tree protokol nanti looping nya otomatis akan diputus jadi tergantung ID dari device nya mana yang paling besar dia akan berlindak sebagai root jadi link ini yang diputus yang orange ini otomatis kemudian looping kita perlukan untuk redundansi jadi misalnya ada salah satu link yang putus maka antar switch ini masih bisa terhubung misalnya link yang link yang ini putus nah jadi switch 0 1 dan 2 ini masih terhubung nanti link yang bawah ini otomatis akan difungsikan lagi oke kemudian service lain HTTP jadi kita bisa bikin semacam halaman web di HTTP ini ada index HTML bisa kalian edit isinya welcome to Cisco Packet Tracer terus ada service lain adalah DNS jadi dia akan menerjemahkan nama nama domain misalnya kita buat nama domain com.id address record kemudian alamatnya adalah alamat server ini misalnya tambahkan udah kemudian servicenya dinyalakan kemudian untuk mencobanya dari PC misalnya silahkan buka browser web browser terus tadi servernya di 1 10 titik 1 titik 1 titik 2 yang welcome to Cisco Packet Tracer kemudian kita bisa pakai nama domain tadi com.id sama aja oke 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 itu saja untuk praktikum kali ini silahkan di kerjakan setupnya kemudian kalau sudah kumpulkan DLMS berikan catatan di atas di nama kalian kemudian name bisa kalian tambahkan misalnya kasih kotak fill oke 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 itu terima oke 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 oke